Ya, sementara itu Pak Mirsa malam tadi kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kalikuru Kota Mansari, Jakarta Barat. Kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik ini menyebabkan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat berdaung. Lantas bagaimana kondisi mereka pagi ini? Segera kita simak laporan dari Ririn Oktaviani dari lokasi. Ririn, bagaimana kondisi para korban pasca kebakaran yang terjadi malam tadi? Ririn, ya hingga saat ini garis polisi masih terpasang di sumber api yang menjadi lokasi kebakaran pada malam hari tadi di Jalan Kru Kota Mansari, Jakarta Barat. Di mana kebakaran yang terjadi pada malam hari kemarin ini mengakibatkan 150 rumah hangus terbakar dan saat ini terdapat 500 warga mengungsi di masjid yang lokasinya tidak jauh dari tempat kebakaran ini. Di masjid pun juga sudah penuh oleh karena itu pada pagi hari ini juga terdapat tambahan bantuan dengan mendirikan dua tenda di halaman masjid. Sementara yang bantuan-bantuan juga distribusi bantuan juga mulai berdatangan baik pakaian maupun makanan untuk para pengungsi. Pada siang hari ini aktivitas warga kemudian sebagian kembali ke rumah mereka untuk melihat kondisi rumah mereka dan memang jika kita melihat di sekitar ini merupakan gang yang pada tadi malam juga warga mengalami kepanikan karena sebagian juga sudah mulai tidur dan jika dilihat memang sedikit sekali barang yang tersisa dan warga pun hanya dapat melihat untuk melihat kondisi rumah mereka. Sementara pemadam kebakaran juga masih berada di lokasi untuk melakukan pendinginan. Sementara itu juga ada pun juga bangunan-bangunan yang berlantai dua yang sekiranya sudah rapuh seperti ada retakan-retakan seperti ini nantinya akan dirubukan oleh pemadam kebakaran sehingga tidak membahayakan bagi warga yang melintas karena masih banyak warga yang kemudian menuju ke rumah mereka. Selain itu juga terdapat keluarga mereka yang kemudian menjenguk untuk melihat kondisi keluarga mereka yang menjadi korban dari kebakaran. Sementara dari pihak pemerintah juga kemudian masih berada di lokasi untuk mencari tahu penyebab kejadian dari kebakaran yang terjadi pada malam hari kemarin. Baik Ririn terima kasih selamat kembali bertugas.